Mas Aris silahkan tangkapannya Mas Aris Oke Bung Roky, aku menanya Bung Roky boleh ya Kita pernah dengar Bung Roky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres Karena ada penghalangnya Dan Bung Roky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres Dan sekarang terbukti Dan ternyata Penghalangnya itu adalah dengan Apa namanya Mengurangi suara 03 Untuk menghalangi Anies Apakah seperti itu? Enggak begitu Saya kasih kuliah di Melbourne Lalu saya bilang Ada orang bertanya Anies menang gak? Saya bilang Anies tidak mungkin menang Dia maksimal dapat 17% Kalau sekarang 24% margin of error gue kasih Madiada Waktu saya bilang karena ada penghalang Lalu orang marah pada saya Saya bilang kalau dia mau menang Singkirkan penghalangnya Siapa penghalangnya? Ya Jokowi Itu dasar argumen saya waktu itu tuh Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh Enggak bakal Jokowi itu mengizinkan Sedikitpun ruang bagi Anies itu Dan itu artinya begitu Anies jadi presiden Dua minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK Bukan karena Aniesnya tapi karena desakan politik Jadi semua ide perubahan itu Diaklamasikan dalam suara Anies itu Maka orang akan tuntut pada Anies itu Anda presiden kan? Persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan? Itu masalahnya tuh Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu Kalau ganjar ya masih gampang lah Karena masih dikendalikan itu kan? Dan itu yang terbukti itu Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar Tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya Untuk tidak mungkin jadi presiden itu Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu Berbahaya diasuransikan pada Anies Kira-kira begitu poinnya Ya itu-itu masih sebatas poinnya Lalu apa yang kemudian Mas Refik ini karena menyinggung Anies langsung Iya bukan-bukan Apa yang harus dilakukan untuk kemudian Kembali memperbaiki demokrasi itu Jadi gini ya Kita harus menyadari Ada bencana demokrasi yang besar Saya khawatir bahwa Tidak benar TPS tadi sudah tempat pemilih sedih Atau tempat pemilih stres Kenapa? Apa yang mereka tusuk di situ Bisa jadi Bukan itu yang dihitung Makanya saya katakan Ini seperti Kita mau lari Kita preset dulu Kita set berapa menit kita mau lari Jadi walaupun misalnya nanti Kita butuh lebih banyak waktu Tapi kita diset duluan Makanya saya katakan Tadi dalam ada press conference Angka 56%, 57% Bisa jadi angka psikologis Karena Kalau 51, 52% terlalu dekat Dengan Kemungkinan masih bisa diturunkan ke 49% Karena dua putaran itu artinya Nah angka itu angka yang paling safe Persoalannya adalah Dari mana angka itu diperoleh This is the question Kalau kita kemudian bisa ngomong apa adanya Maka kita enak Ada ruang demokrasi untuk mengatakan itu semua Kalau ini kan tidak Ruang demokrasinya makin dipersempit dengan Satu Ujaran kebencian yang berbau sara Kedua Menyebarkan berita bohong Maka siapapun yang akan ngomong Sebenar-sebenarnya terhadap Kecurangan pemilu ini Dan kalau itu menyinggung Katakanlah sebuah institusi Yang terkait dengan proses penegakan hukum Dan lain sebagainya Maka kemudian Institusi itu bisa menggerakkan Kekuasaan Anda sudah merasakan ada ketakutan Dan ada ancaman Kebebasan berpendapat? Aiman Wijaksono Ada batubara dan lain sebagainya Jadi ketika Anda ngomong soal itu Wah itu Anda susah Nah karena itu Perjuangkan Kecurangan kita harus lawan Tapi apakah masih tersisa Demokrasi ruang untuk berpendapat Mengemukakan kecurangan itu Sejelas-jelas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang